Pemirsa PJ Gubernur Jambi, Harinur Cahyamurni membuka sosialisasi pengelolaan barang milik daerah di lingkup PEPROV Jambi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola barang milik negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Rabu pagi bertempat di ruang pola kantor gubernur, penjabat gubernur Harinur Cahyamurni membuka sosialisasi pengelolaan barang milik daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pada pengelola barang milik daerah, sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efesien. Turut hadir pada sosialisasi tersebut sekda Provinsi Jambi, Dijen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Tim, serta para peserta sosialisasi. PJ Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni menyampaikan dirinya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola barang milik daerah. Dirinya meminta para peserta sosialisasi dapat mengikuti sosialisasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam tata kelola barang milik daerah. Diharapkan kelola barang milik daerah dapat terkata dengan baik, seperti yang kita cita-citakan tadi. Barang milik daerah bersebuti semua barang, jadi kalau kita mesti diisikan, mohon berhati-hati. Apa yang disebut dengan barang milik daerah? Asam Masmi, Jambi TV